Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya anak-anak semuanya di rumah sehat Hai baik diharapkan semuanya yang ada di rumah sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya baik anakku semuanya yang ada di rumah sebelum kita mulai pembelajaran kita Mari sama-sama kita membaca atau berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim radzitu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin Nabiya warasullah rabbi zidani ilma warzukni fahma amin ya rabbal alami baik langsung saja ke materi kita bahwa sebelum kita membahas corak kehidupan masyarakat peraksara kita akan flashback kembali ya membahas dan menyelesaikan materi kita sebelumnya yaitu manusia dalam perubahan dan keberlanjutan baik Hai ya eh di sini Bapak akan menyampaikan bahwasannya Hai untuk materi kita manusia dalam perubahan dan keberlanjutan ini Hai mesti memiliki eh penjelasan ya dari video yang lalu ya Hai yang pertama konsep dasar konsep dasar itu ada tiga manusia perubahan keberlanjutan sesuai dengan tema kita tadi ya manusia tentunya sebagai pelaku utama dengan perubahan yaitu dampak yang ditimbulkan ya oleh siapa Hai sebagai pelanjutan oleh dari oleh pelaku utama tadi siapa dia manusia Oke baik selanjutnya adalah keberlanjutan Hai proses perubahan terus terjadi yang berkesinambungan artinya selama masih ada manusia kemudian dampak yang ditimbulkan atau perubahan itu akan terus terjadi ya Hai selanjutnya adalah Hai apa itu perubahan nah jadi kita harus memahami secara jelas dan kita harus benar-benar faham apa itu perubahan perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan ya Hai tentu berbeda ya contohnya misalkan hari ini dengan hari yang Hai lusa kemarin atau hari ini ya dengan yang akan datang nanti ya itu tentu berbeda nah itulah yang kemudian dikatakan sebuah perubahan nah ada pembedanya Hai pasti ada berbeda walaupun hari jamnya sama tapi kejadiannya berbeda kemudian perubahan dapat terjadi secara cepat maupun lambat ya itu itu perubahan kemudian selanjutnya Hai perubahan secara cepat dan lambat ya Hai ini contohnya ya sebuah kejadian yaitu Hai perubahan yang terjadi di Hai kota Hiroshima dan Nagasaki ketika dibom oleh Amerika ya saat itu Hai pada tanggal 6 9 Agustus 1945 kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 nah itu contoh pertama contoh kedua yaitu perubahan terjadi secara lambat yaitu terjadi pada penerapan politik etis di Hindia Belanda gimana itu Hindia Belanda ya ya Hai di Indonesia Nah itu akan mendorong kebangkitan nasional awal mulanya nanti kita akan bahas Oke eh Hai selanjutnya Hai nah ini tadi ya ini disebutkan eh penghubungan oleh Amerika di Nagasaki dan Hiroshima ya Hai yang pertama kita lihat gambarnya awalnya eh kotanya itu rapi ya bersih luar biasa ya tapi setelah eh ada bom dari Amerika ya maka yang terjadi adalah luluh lantak dan apa namanya kota yang tadinya asri damai video ya masyarakatnya eh perkembangan ekonominya dan sebagainya akhirnya porak-poranda ya banyak masyarakat yang meninggal ya warganya yang mati banyak sekali nah ribuan yang terkena dampak dari bom yang jatuhkan oleh Amerika nah Hiroshima Nagasaki nah daerah kedua tempat itulah yang kemudian menjadi porak-porandanya Jepang nah kemudian contoh yang kedua disebutkan tadi adalah Indonesia yang awalnya kerja paksa ya kan kerja paksa kerja rodi begitu nah kemudian eh apa namanya ada sebuah perjuangan eh gerakan eh gerakan nasional yang disebutkan tadi itu ya ada kebangkitan nasional nah setelah itu ada proses proklamir atau proklamasi kemerdekaan ya nah dari tahapan-tahapan itu ada sebuah perubahan-perubahan eh pelaku utamanya siapa manusia ya manusia secara berkelanjutan berkesinambungan jadi ada sebuah perubahan keadaan ya ada perubahan keadaan nah 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 kemudian di saat setelah eh apa namanya eh contoh yang kita tampilkan tadi saat itu manusia atau masyarakat di Indonesia masih dalam banyak kepot apa eh banyak yang belum bisa membaca ya masih dalam kebodohan gitu ya artinya belum bisa membaca nah kemudian perlahan-lahan mulai bangkit perlahan-lahan mulai bangkit mulai belajar membaca mulai belajar bagaimana eh berhitung sampai mempelajari negerinya sendiri bagaimana bangkit dari penjajahan ya memunculkan sebuah tokoh-tokoh untuk bisa terbebas dari belenggu penjajah nah artinya lagi-lagi apa unsurnya tadi pelaku utamanya manusia perubahannya ya perubahannya ya jelas ya disitu ada pembeda dari keadaan yang sebelumnya terjajah ya terjajah kemudian mulai bangkit ya dengan belajar ya kemudian mengajarkan anak bangsa ya bagaimana cara membaca berhitung belajar ilmu-ilmu yang lain kemudian muncullah tokoh-tokoh yang kemudian akan eh apa namanya ada sejarah kebangkitan nasional ya sejarahnya panjang ya tentang itu oke paling tidak kita akan membahas ya tentang perubahan itu sendiri dan itu akan terjadi terus menerus ya kemudian eh perubahan itu sendiri ya ada faktor-faktornya faktor internal ada faktor eksternal faktor secara eh dalam ya ada yang dipengaruhi oleh sisi luar sisi dalam dan sisi luar di dalamnya seperti apa perubahan penduduk penemuan penemuan baru konflik dalam masyarakat pemberontakan kemudian faktor alam peperangan pengaruh kebudayaan masyarakat lain oke apa itu keberlanjutan keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama ya suatu keadaan yang telah berlangsung lama contoh wangsa syelendra berkuasa di jawa selama 250 tahun kerajaan hindu budha yang berdiri dari masa kerajaan kutai hingga majapahit nah kemudian ilustrasi contohnya adalah Indonesia merdeka merdeka selama 72 tahun apalagi penjajahan Belanda selama 3 setengah abad 1595 sampai 1945 nah penjajahan jepang selama 3 setengah tahun 1942 sampai 1945 atau 1942 sampai 1945 oke oke perubahan dan keberlanjutan perubahan dan keberlanjutan dalam eh dapat kita ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu sebagai contoh masa praaksara dan masa hindu budha ya keberlanjutan dalam masa praaksara adalah ketika perkembangan masa praaksara stabil hingga berabad-abad sedangkan perubahan yang terjadi saat ditemukannya tulisan dan perubahan menjadi masa hindu budha begitu pula perubahan masa hindu budha dan islam yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan kerajaan islam selanjutnya konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah nah ini ya keberlanjutan berlangsung secara garis lurus nah itu lanjut terus ya terus nah itu ilustrasi seperti garis lurus sampai terjadi perubahan sehingga berlangsung secara zigzag artinya secara zigzag itu perubahan itu terjadi secara dinamis secara dinamis ya contoh ya misalkan hidup ini tidak selalu senang terus ya atau sedih terus atau bencana saja tidak tetapi ada kalanya ada saat-saat kita senang ada saat yang kita sedih ada saatnya eh kita melakukan sebuah aktivitas yang memerlukan konsentrasi tinggi dan sebagainya nah artinya itulah sebuah perubahan berlaku secara dinamis atau zigzag ya itu kemudian ya itu saja untuk pembahasan kita maka seperti yang Bapak sampaikan di atas bahasanya kita akan melanjutkan yaitu corak kehidupan masyarakat pra aksara jadi eh gimana bisa dilanjut oke untuk materi kita corak kehidupan masyarakat pra aksara ya yang pertama corak kehidupan masyarakat pra aksara masa berburu atau bahasa lainnya apa food gathering yang kedua masa bercocok tanam atau food producing yang ketiga masa perundagian oke masa berburu atau food gathering masa berburu atau food gathering artinya saat itu ciri-cirinya ya mata pencariannya berburu mengumpulkan makanan artinya masih eh masih selalu ber bergantung kepada alam artinya belum tahu bagaimana bercocok tanam beternak ya nah itu kemudian yang kedua ya adalah nomaden nomaden artinya apa nomaden berpindah pindah artinya eh dia belum menetap ya belum menetap dia selalu berpindah-pindah tempat tinggalnya nah itu istilahnya nomaden kemudian selanjutnya adalah pada perkembangannya ada yang hidup di gua atau tepi pantai ya ya artinya eh dalam perkembangannya itu banyak ya enggak cuman di gua tetapi ada juga yang tinggal di pantai selanjutnya senjatanya masih dari bahan kasar atau tulang dan batu oke nah jadi belum belum tahu bagaimana caranya untuk membuat alat-alat dari logam seperti itu ya apalagi membuat sebuah mata tomba mata panah membuat parang ya dari logam itu belum bisa ya itu masa berburu atau food gathering selanjutnya adalah masa bercocok tanam atau food producing apa saja mulai menetap pada suatu tempat dan memproduksi makanan sendiri artinya dia sudah mulai bisa menempati satu daerah ya atau lokasi gitu kemudian sudah mulai belajar bercocok tanam tidak berpindah-pindah ya kemudian sudah mulai bisa apa namanya itu beternak tidak berburu ke sana kemari kemudian mulai mengenal sistem pertumbuhan pertumbuhan pohon dan membuka lahan artinya disini yang saya sampaikan tadi bahwasanya mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan kemudian jika tanah tidak subur mereka akan berpindah nah ini ya seminomaden seminomaden kemudian selanjutnya membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah beliung persegi gerabah kapak lonjong dan perhiasan ya ini ciri-ciri apa nanya keterangan juga tentang food producing itu apa saja cirinya ya kemudian bisa dinamakan food producing ya ini ya ada empat tidak mulai menetap pada seluruh tempat dan memproduksi makanan sendiri mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan jika tanah tidak subur mereka akan berpindah lagi atau seminomaden membuat alat-alat bercocok tanam seperti mata panah beliung kemudian gerabah kapak lonjong dan perhiasan oke itu ya nah kemudian yang ketiga adalah masa masa perundagian artinya mulai tinggal di sebuah perkampungan dalam waktu yang lama kemudian memiliki kemampuan mengolah alat logam seperti cincin artinya sudah tahu perhiasan sudah mengenal seni ya artinya lebih maju dia lebih maju kemudian ada sistem barter untuk mendapatkan logam apa itu barter masih ingat ya ya barter itu adalah saling bertukar barang saling bertukar barang sesuai dengan kebutuhannya ya kalau biasanya tuh ya dia bawa beras bawa beras dia mau cari mau beli ikan atau mau cari ikan begitu dia mencari orang yang barter yang dia bawa ikan gitu ya nah berarti ketika cocok ya mereka saling tukar barang nah itu oke jadi untuk tugas ya untuk tugas kalian ya itu ada tiga yang pertama yang pertama berikan contoh peristiwa perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah ya lagi berikan contoh peristiwa perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah itu nomor satu ya nomor dua jelaskan yang dimaksud dengan masa berburu food gathering ya tadi bahasa dijelaskan ya nah coba kalian giliran untuk menjelaskan nanti kalian tulis jadi seperti apa yang dimaksud dengan masa berburu itu atau food gathering kemudian yang ketiga adalah masa bercocok tanam atau apa tadi food producing ya food producing masa bercocok tanam food producing jadi ada tiga ya tugasnya eh jangan lupa jawaban ditulis pada kolom komentar pada channel youtube video ini jangan lupa cantumkan nama kelas jurusan oke oke lagi jawaban ditulis pada kolom komentar pada channel youtube video ini jangan lupa cantumkan nama kelas jurusan oke nah itu saja pembelajaran kita untuk sesi kali ini ya jangan lupa kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan ya ya dan selalu jalankan ibadah ya sholat lima waktunya bagi yang muslim ya senantiasa dijaga baik kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih